Teman-teman, Om Young, saya mengaturkan terima kasih banyak atas responnya di video saya yang izin istri ketika kita akan menjalani hobi. Menurut saya, memasukkan-masukan dari Om Young keren banget. Om Young itu untuk teman-teman yang baru masuk channel ini, Om Young itu di Pennsylvania. Beliau itu di Amerika, kota kecil di Amerika, tapi maju kalau untuk ukuran kita. Maju banget kayaknya, kalau buat pensiunan asik banget. Gitu kali Om Young ya. Teman-teman kalau mau cek ini channel BIO, Om Young. Saya di video ini, saya mau menyampaikan bahwa hobi itu bisa mempererat hubungan dan meningkatkan produktivitas gitu. Walaupun kita tahu bahwa mayoritas para suami itu takut istri. Jadi untuk menjalani hobi ini takut-takut. Terutama mungkin yang penghasilannya masih di bawah WMR kayak saya, ya itu takut-takut untuk menjalani hobi yang ribet, mahal, boros ini. Tapi hobi itu kan nggak mesti hobi yang mahal. Hobi itu banyak juga yang murahan. Misalnya hobi mancing, hobi main catur, hobi main bulu tangkis. Banyak hobi-hobi yang bisa dilakukan dengan biaya yang murah gitu. Kalau hobi drone, mahal. Kalau itu kan saya, teman-teman untuk menjalani hobi drone dengan enjoy minimal, teman-teman punya uang 5 juta saving di tabungan. Lebihnya loh ya, uang yang dipersiapkan untuk hilang. Dan hilang juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau menurut pandangan saya, silahkan koreksi kalau saya salah. Dan kalau untuk hobi-hobi yang lain, nggak. Tapi biar bagaimanapun, hobi itu tetap akan meningkatkan mempermesterah hubungan. Mempermesterah hubungan, nggak percaya. Gini, saya jelaskannya. Saya ikut cerita. Ada ini. Mohon maaf, saya ketawa dulu. Jadi ada ibu muda. Ibu muda sama suaminya. Ibu muda sama suaminya. Belanja di toko. Dia tuh pengen beli kulkas yang buah pintu, yang bagus gitu. Kata si ininya, suaminya ini aja lebih murah. Harganya 1 juta setengah. Kata istrinya. Nggak, saya pengen ini. Saya pengen ini. Waduh, uangnya nggak ada. Ngambil dulu pulang. Yaudah, ngambil dulu gitu. Terus si ibu muda itu bilang ke belayan toko yang nunggunya. Si bapak itu beruntung banget dapetin saya. Saya masih muda, masih cantik. Dia mau udah tua. Apalagi dia dapetin saya itu udah beruntungan banget. Kebahagiaan buat dia. Dia harus menenangin saya. Gitu loh. Waduh, saya pikir si bapak itu rumuk banget. Puset dia sehari-harian harus menurutin kemauan-kemauan istrinya. Cuma modal apa? Modal sek, teman-teman. Cuma modal mendapatkan dia dikasih bodi, begitu kan. Suaminya harus menurutin apa keinginannya. Om Yan sendiri cerita. Kalau di beliau di Pensilvania ketika dia ada hubungan sama misalnya calon istri. Ya, misalnya om Yan sih. Koreksi kalau saya salah. Om Yan sih menggambarkan kalau saya punya uang seribu dolar, maka istri saya juga harus punya seribu dolar. Jadi, bukan semata-mata kita yang wanita menjual tubuhnya untuk lelaki. Kemudian lelaki itu harus menurutin apa kemauannya. Walaupun mayoritas. Mayoritas, ya asli bagian ini koreksi saya. Koreksi kalau saya salah. Wanita kita, wanita Indonesia itu mengidap sidrela komplek. Jadi, apa-apa mesti, ya baju pengennya dibeliin, sepatu maunya dipakein, kemana-mana mau diantar, kemana-mana mau dijajanin, pergi diantar pula, pergi dijemput pulang diantar, apa-apa. Semuanya harus disenengin. Kalau gak disenengin, kita disalah-salain sambil tidak berdasar, begitu. Dan itu bukan hanya terjadi di kita. Di negara maju juga sama, begitu kan. Jadi, hubungan gini. Kita bernegara, itu kan dasarnya itu keluarga. Dasarnya itu keharmonisan rumah tangga. Kalau di rumah tangga kita happy, maka negara itu akan happy. Kenapa negara semrawut? Karena mungkin keluarga-keluarganya gak pada happy, gitu. Contoh, lihat misalnya di jalan. Kan pada semrawut, pada kebut-kebutuhan, pada so kuasa, pada so berhak duluan, ngambil hak-hak orang lain, nyali dari kiri, nyali dari kanan duluan, kebut ngeleng, 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 gitu. Merasa dirinya paling gagah. Ketika di rumah, dia diperlakukan seperti membantu oleh sisinya. Saya takut, kadang. Ini, teman-teman lihat kalau saya, I'm a friend of talking to woman. Saya takut banget kalau ngobrol sama para ladies, para wanita. Saya jarang ngobrol sama wanita, tidak didampingi teman. Biasanya kalau saya ngobrol sama relasi wanita, saya ngajak wanita lagi. Karena katanya, hanya wanita yang memahami wanita, dan mereka saling membenci. Bukan berarti saya tidak memahami wanita, saya ngerti. Karena saya udah baca 10 pesan Imam Ahmad ketika putranya akan menikah. Wanita kita itu begitu. Modelnya, keinginannya seperti itu, seperti yang diuraikan oleh Imam Ahmad. Itu kalau pemahaman saya. Saya ketangga saya waktu itu, punya pacar ya. Punya pacar. Dia tiap hari kerja, dijemput. Luangnya diantrein. Tiap hari selama berbulan-bulan gitu. Cuma sekali aja itu pacarnya, setelah dijemput, telat, telat 5 menit. Wah itu dimarah-marahin. Wah, 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 wah. Sampai kedengeran ke saya. Padahal ketangga saya di belakang itu. Pusat kalau saya, lelaki itu diperlakukan seperti itu. Cuma apa sih? Cuma nanti kamu pulang dikasih sun. Buset. Cuma dikasih sun doang. Bukit sebegitu perjuangannya. Jadi, berkeluarga itu meselin, stres, geologis. Untuk itulah, maka kita perlu hobi, perlu pelampiasan, perlu pelampiasan hobi gitu. Itu baru di rumah tangga, belum dikerja. Dikerja itu orang sikut-sikut. Udah kayak, kayak, apa namanya, kayak kerah aja. Udah kayak, semua orang merasa pengen jadi pemimpin, merasa pengen berhak, merasa pengen berkuasa, merasa pengen jadi bos gitu. Bikin stres gitu. Untuk kondisi itulah, maka kita perlu hobi, perlu pelampiasan. Saya pernah dengerin cerita gitu, ada seorang yang main tenis, saya juga main tenis. Yang main tenis itu, yang poor hand, yang paling sadis, adalah seorang dokter gigi. Waktu ditanya, dok, kenapa sih, situ kalau main tenis, bagus banget gitu. Karena saya selama ini, ketika saya, ini, menyabut gigi pasien saya, saya tahan-tahan, saya tuh pengen masai cabut gitu. Cuman karena, karena, ya pasien, saya dokter gitu. Jadi, saya harus melakukan dengan baik, jadi ditahan-tahan. Ketika di lapangan, wah, itu poor hand-nya, buas, backhand-nya, buas, begitu. Gitu, teman-teman. Itu, baru dikerjakan, belum lagi di kehidupan nyata. Kehidupan nyata kan, wah, wah, gila, orang-orang tuh sekarang, kalau ngomong, padahal 20-20 gokil. Apa-apa, ngomong tuh, jauh banget, antara realitas, yang ngomongannya, begitu. Tidak melihat, siapa yang ngomong, Wah, udah, kalau ngomong, kalau janji, itu udah kayak, iya aja, padahal buktinya agak ada, stress ngayarin orang-orang begitu, itulah, makanya kita perlu hobi, begitu. Ini, sebagai penutup, saya pengen dijelaskan, menegaskan, betapa hobi itu, begitu. Ini, teman-teman tetangga, berisikan lagi, bangun, dia nggak peduli, kita emang ke stress itu. Saya udah sebulan lebih, rasanya juga, teman-teman baru di video ini, kan, saya dulu lama nih, sebagai penutup, kenapa, pentingnya hobi adalah, rasa bosen, teman-teman. So, biar bagaimanapun, apa yang paling enak, menurut teman-teman di dunia ini? Buat lelaki, misalnya, paling lelaki itu apa? Pusing, memek, kasarnya begitu, gitu. Coba Anda tiap hari dikasih, memek, gitu. Emang bikin-bikin enak? Pusing, Anda perlu kelampiasan. Anda misalnya jadi orang kaya, emangnya duit itu berharga? Saya pernah ada cerita orang, udah kaya gitu kan, udah kaya ke hutan, dia mau beli makanan, warung nggak ada. Mau minta ke orang, nggak dikasih. Akhirnya, apa yang dia ininya, dia punya cincin, banyak emas, gitu. Ini emas 30 gram, ini ada 4, 40 gram, tolong nih, ambilin sekelapa di atas sini, buat kamu semua, gitu. Wah, itu nggak ada artinya dalam kondisi begitu, gitu. Jadi, segala macam yang indah, itu nggak ada artinya, kalau kita nggak punya sesuatu yang kita butuhkan. Kita perlu kelampiasan, teman-teman. Kelampiasan ini apa? Hobi, gitu, teman-teman. Silahkan komentar. Dan mohon maaf, bila ada kesalahan dari saya, segala kesalahan semua di channel saya itu, adalah kesalahan saya, dan segala kebenaran itu dari yang maha kuasa. Manusia itu maco semua, nggak ada yang bener kok termasuk Anda. Terima kasih teman-teman yang kesehatan. Selamat bikin. Selamat menikmati.